Oke teman-teman, ketemu kembali bersama saya di Atanis Channel Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial Photoshop Bagaimana caranya meng-convert foto berwarna menjadi black and white Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa di-subscribe ya, di-like dan komen di bawah Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorialnya Oke mari kita lanjut teman-teman Foto potretnya itu seperti ini Nanti linknya saya sertakan di deskripsi yang di bawah Jadi teman-teman bisa download kemudian dipraktekin langsung ya Oke jadi gambarnya itu seperti ini Kemudian nanti hasil convertnya setelah di convert ke black and white seperti ini Di Photoshop atau mengolah dari objek berwarna itu sangat banyak caranya ya teman-teman Kita bisa menempuh berbagai macam cara untuk membuat foto itu menjadi black and white Nah kali ini saya akan mencoba membuat tutorial sedikit agak berbeda dengan biasanya ya teman-teman ya Dengan caranya memanfaatkan feature yang ada di image ini Kita select image kemudian kita menggunakan calculation Yang ini teman-teman ya kemudian kita klik aja Nah disini akan ada parameter Gambar yang kita gunakan saat ini Itu secara otomatis akan masuk di source 1 Dan gambar ini juga akan secara otomatis masuk di source 2 teman-teman Nah yang sekarang kita akan lakukan adalah Tinggal merubah saja bentuk channelnya disini Kalau kita klik channel yang ini itu akan ada berbagai macam pilihan yang grey, red, green, blue Nah begitu juga yang di channel yang kedua teman-teman Kalau kita klik itu sama saja Nah sekarang tinggal kita melihat saja kira-kira komposisi mana yang paling enak Misalnya di atas saya coba dengan red Kemudian yang di source 2 nya saya ganti dengan grey Itu nanti efeknya akan berubah seperti ini Kemudian disini juga ada blending yang bisa kita gunakan untuk memilih Blending tipe apa yang kita akan gunakan Untuk saat ini kayaknya darken ini yang sedikit agak lebih baik Jadi kali ini saya akan menggunakan darkennya saja Untuk blendingnya Kemudian ini kita tinggal cari saja komposisi mana yang paling enak menurut teman-teman Ya misalnya kita coba grey Kemudian disini red Nah teman-teman mungkin agak di backgroundnya saja yang agak berubah dikit Kita coba-coba disini blue sedikit agak Tekstur kulit wajahnya itu lebih menonjol sedikit Kemudian yang atas kita tinggal matchkan dengan Kayaknya green dan blue ya Tapi teman-teman boleh milih apa saja ya teman-teman Kali ini saya akan mencoba beli green and blue Nah teman-teman untuk sebelum di oke kita pilih dulu disini new channel saja Kita pilih Klik new channel kemudian kita oke Nah di bagian channel ini kalau kita klik itu akan ada channel baru Nah ini namanya alpha 1 Nah ini alpha 1 hasil dari tadi kita habis merubah calculationnya ya teman-teman Nah kalau kita bikin secara otomatis akan ada alpha channel 1 Nah yang harus teman-teman lakukan adalah Pertama adalah ctrl A Untuk menyeleksi gambar yang alpha 1 ini Kemudian ctrl C untuk copy Kemudian kita kembali ke layer Tekan layer Kita klik add new layer Kemudian kita ctrl V Atau ctrl V Untuk paste Nah Jadi Ini sudah jadi teman-teman black and white nya tinggal Kalau kita misalnya mau melakukan proses kembali Bisa kita menggunakan misalnya Seperti di tutorial awal saya Itu di tutorial sebelum ini Saya sudah berikan tutorial tentang nick Apa namanya nick selection ini ya Dari google Nanti teman-teman bisa cari aja Di tutorial saya Nah mungkin saya akan sedikit menambahkan VVSA 2 nya misalnya Naikin kontras teman-teman Naikin sedikit kontras misalnya 10 Kemudian ini structure nya untuk menambah kerutan Wajahnya biar semakin agak-agak kelihatan gitu ya Menonjol Kemudian oke Oke Kalau sudah seperti ini teman-teman Berarti sudah selesai Portrait nya di convert ke dalam black and white Teman-teman bisa langsung save ke dalam Bentuk jpg Oke teman-teman Sampai disini dulu tutorial kali ini Jangan lupa di subscribe Di like dan komen Oke teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya